Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi menurut Nisa, pandangan antara Ramadan dan bisnis itu mungkin karena sebelumnya Nisa lebih banyak di finance ya, mungkin pandangannya akan dilihat dari keuangan. Nah kalau secara bisnis, tentunya yang sama-sama kita tahu, itu kan pasti ada pembayaran kesejahteraan karyawan THR ya. Jadi sejauh-jauh hari dari keuangan itu harus menginformasikan kepada bisnis bahwa berapa yang harus bisnis capai untuk dapat menuhi kebutuhan dari karyawan tersebut. Nah itu tugas keuangan untuk membantu bisnis itu di Ramadan adalah gimana caranya mereka bisa memunculkan strategi-strategi apa yang harus dilakukan dari informasi dari finance tersebut. Itu karena basicnya ya kalau dari pengalaman itu biasanya training pada saat Ramadan itu mengalami penurunan. Nah itu gimana keuangan menginformasikan data-data yang palit untuk dapat dijadikan strategi dari bisnis masing-masing sales. Kalau dari aku ada dua pandangan, kalau dari sisi bisnisnya kan tentunya suatu bisnis atau perusahaan itu kan ujungnya selain ada purpose itu kan pasti ada profit ya untuk sustainable business. Nah kalau dari sisi profitnya itu sendiri karena aku dari keuangan itu lebih mudah karena untuk perhitungan-perhitungan itu sendiri bisa lebih udah ada basicnya gitu udah masuk dan bisa mendalami. Mungkin kayak dari bisnis mungkin kalau dari teknis itu harus lebih banyak belajar lagi karena terbilang masih baru ya. Tapi kalau dari aku karena dari keuangan itu menurut aku lebih mudah karena basicnya orang bisnis itu harus memahami keuangan karena ujung-ujungnya bisnis pasti adalah uang gitu kan. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum pasti banget keuangan, ya sebenarnya Nisa juga harus terus belajar ya di keuangan gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang mau jadi keuangan di bisnis itu harus tahu dulu nih target mereka dan masing-masing setiap bulan harus mendapatkan berapa yang harus dicapai gitu ya. Jadi mereka tuh patokannya adalah target tersebut dan itu harus dalam angka ya karena semua yang kita capai ujungnya adalah angka. Jadi untuk pelajaran itu lebih mengerti lagi sih mengenai angka-angka yang dicapai itu udah menjadi bagian dalam diri apa belum sih.